hei 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 y'all welcome back to maurani side up dan selamat datang juga di Maus Aquarium dimana di Maus Aquarium itu ya it's all about me jadi mungkin disitu bakalan ada aku sendiri atau Rani yang menemani aku bicara atau mau wawancara ya semacam itu tapi intinya di Maus Aquarium ini ya it's all about me yang aku nyeritain soal kesibukan aku keseharian aku dan lain-lainnya terkait diri aku terus sebelumnya sebelum memulai video ini aku mau bilang Happy New Year to all of you guys selamat datang di tahun 2024 gimana rasanya udah dari tahun 2024 aku pribadi rasanya kayak nggak nggak nyangka kalau ternyata sekarang itu udah tahun 2024 bahkan kayak rasanya tuh kayak baru kemarin gak sih tahun baru 2023 tuh terus sekarang tiba-tiba udah 2024 ya time flies so fast people change dunia ini pun berubah krisis iklim dan segala macam jadi aku itu sempat nulis surat buat diri aku di masa depan di tahun 2021 jadi tulisnya tuh a letter for yourself in three years jadi suratnya itu bakalan dateng di email aku hari ini aku itu aku lupa aku nulis apaan tapi yang jelas emailnya itu dikirim hari ini jam 8 which is 3 menit lagi I'm so excited aku penasaran aku saya lupa kan kayak Maura di masa lalu tuh nulis apa sih buat Maura di masa depan bahkan sampai tiga tahun gitu hari ini kita bakalan pakai bareng-bareng suratnya dan ada reaction aku juga so stay tune oh ya btw ini tuh aku baru banget mandi terus biasa alergi ya makanya matanya kayak gini hidungnya merah sini bare face aku cuma pakai lipin doang udah sih nggak penting tapi ya udah oke ini udah jam 8 dan kayak 1 menit 2 menit berlalu dan alergi aku makin kambung what the is coming udah a letter for yourself in three years selasa 25 Mei 2021 perpustakaan nasional Indonesia lantai 20 meja depan paling kanan jam 11.51 aku inget aku inget aku ke perpusnas iya tapi aku nggak inget aku nulis sesuatu hello where are you now University or somewhere else di negara mana sekarang keinginan sesuai sama takdir dan rezeki Allah enggak yes University Telkom University dan di Indonesia mungkin belum saatnya untuk pergi gua negeri mau waktu itu udah nyobain biasanya ke Korea tapi ya belum rezekinya tapi di di tempat yang sekarang you're fine di hari surat ini ditulis kamu masih dalam proses belajar TOEFL baru 4 kali mids lagi ke Jakarta buat nyari suasana baru di rumah udah suntuk banget aku butuh me time hehehe oh iya di hari surat ini ditulis kamu pengen banget kuliah di Korea Yonsei University Business Administration major ya kan gue tuh habis dari dari dulu kesampean enggak kalau iya Alhamdulillah kalau enggak sekarang kamu menikmati hidup kamu enggak masih suka ada suicidal thoughts enggak jangan ya I'm fine right now and totally happier than before bener-bener happier than before dan merasa lebih hidup suicidal thoughts sometimes but I'm fine karena pada akhirnya I went to psycho psychiatrist did some medication then it's better now walaupun aku tuh aku tuh putus dari psikiater walaupun enggak boleh harusnya kayak gitu tapi I'm better now aku cuman mau bilang apapun dan bagaimanapun kehidupan kamu sekarang terima kasih udah berjuang sampai sejauh ini syukurin aja hidup kamu sekarang mau buruk mau enggak pokoknya syukurin aja ya how is your YouTube channel hahaha kamu pengen banget dapet uang dari situ biar bisa self-funded di usia mudah ya aku bersyukur banget sama hidup aku sekarang karena aku dikelilingi orang-orang yang baik yang bantu aku buat berkembang dan aku juga merasa kalau misalnya sekarang tuh aku lebih menghargai diri aku sendiri aku lebih mencintai diri sendiri aku ngerasa kalau diri aku punya lebih punya value lah intinya kayak aku merasa lebih hidup how is your YouTube channel mau Rani side up is here ya kan ya akhirnya aku YouTube sama Rani karena lebih seru aja karena ada lebih banyak topik kau sama Rani ketimbang sendirian apalagi ya bingung sih pokoknya karena senengin diri sendiri dululah your mental health is your priority right lakuin hal yang bisa healing so kamu kayak bikin YouTube kayak sekarang sih hahaha sekarang kamu tuh bingung banget masa depan kamu terlihat seperti apa tapi sekarang harusnya agak terlihat nggak sih maaf ya walaupun nggak terlihat-lihat banget ya Maura di masa lalu tapi at least sekarang tuh you know what you're doing dan lebih kayak go with the flow tapi dengan walaupun go with the flow tapi tetap berambisi I mean kalau misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan rencana atau keinginan yaudah kayak just lanjutin hidup aja kayak biasanya gitu karena sekarang pun ya aku mau berkembang berprogress apply program sama apapun itu tuh kayak sayang-sayang sama orang jadi yaudah kalau misalnya nggak keterima mungkin jalan aku buat belajar sesuatu tuh bukan disitu dan it's fine tetap berprogress di jalan aku sekarang gitu iseng nanya ah how is your love story hahaha di usia kamu 17 tahun kamu berpendirian untuk sudah pacaran hah dilanggar nggak nih prinsipnya nggak nggak dilanggar bahkan sampai sekarang pun aku nggak punya pacar aku nggak deket sama orang aku masih aku masih ngerasa kalau misalnya aku nggak butuh orang lain I mean karena sekarang tuh aku lebih fokus buat ngembangin diri sendiri memperbaiki diri sendiri ya udah ada hasil tapi ya walaupun kayak gitu aku tetap suka sama orang dan ya gitu lah nggak penting kalau kehidupan kamu sekarang lagi susah coba ingat masa 2021 masa dimana kamu nulis surat ini sekarang walau keadaan lagi susah kamu masih berjuang untuk mencapai semua goals kamu ya walaupun nggak tahu singkosnya tercapai atau nggak atau mungkin lo punya rencana yang lebih baik daripada semua goals kamu emm sedih sih ah sedih iya sedih karena aku inget banget tahun 2021 itu tahun dimana aku kayaknya semangat banget buat ya ayo harus bisa lebih baik di jalan yang sekarang harus bisa sekolah kuor negeri gitu loh aku pengen bahas sekolah kena regi kan waktu itu tapi ya udah enggak rezekinya terus sekarang kayak aku rasa fan-fan aja sih mungkin yang pengen disampaikan sama Maura di masa lalu itu adalah apapun keadaannya kehidupan kamu sekarang ayo semangat gimana sama kayak gimana semangatnya kamu waktu itu di tahun 2021 mau apply beasiswa ke Korea nulis surat kayak gini tuh ternyata tuh bagus nah aku baru baca di Twitter gitu kan baru-baru ini jadi setiap tahun tuh nulis surat untuk masa depan dimana surat-suratnya itu lebih kayak ke summarize journey di tahun sebelumnya dan dikirim buat tahun depannya jadi kayak misalnya kayak aku di masa depan tuh belajar dan berkaca kepada aku di masa lalu kayak misalnya mungkin aku di masa depan tuh kayak ngerasa gak fine dan aku di masa lalu tuh ngingetin kayak oh lu tuh dulu kayak gini loh dulu kayak gini kayak gini kayak gini jadi kenapa sekarang tuh enggak gitu so now we are at the end of the video thank you for watching don't forget to like comment and subscribe our channel maurani side up will bring you to the happier life jangan lupa bahagia bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.